Mas Adi Praito, kalau kita lihat dari komunikasi politiknya, apakah strategi untuk mengkritik pemerintahan Jokowi ini adalah murni karena memang ada hal yang masih kurang dalam kinerja pemerintahan Jokowi? Atau seperti yang kata Bang Habib mengatakan, karena ada kepanikan angkanya kalah dibandingkan pasangan lain? Saya ingin komentar tiga hal, Sofia. Pertama, ada sesuatu yang subtantif soal supremasi hukum. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari kubu Ganjar itu, ini otomatiknya hanya terkait dengan putusan MK dan MK-MK yang saya kira memang selama kurang lebih tiga minggu itu kan menjadi satu perdebatan yang cukup luar biasa ya di kalangan akademisi, aktivis, bahkan di media sosial. Itu nggak bisa dibantah. Bahkan kalau kita mau tracking satu per satu, pernyataan Ganjar ini kan hanya mempertebal dari sejumlah statement-statement elit PDIP yang mengkritik secara terbuka Bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap cacat secara moral. Bahkan kota umum mereka, setahu saya, Megawati juga mengkritik terkait itu. Inilah yang saya kira memang saya sebut sebagai suatu hal yang subtantif. Karena pada saat yang bersamaan, Anies juga mengkritik soal potret demokrasi. Jadi Bang Iqbal ini pura-pura nggak tahu aja bahwa kubu Amin sebenarnya kritis terkait dengan kebijakannya Bang Cokowi. Bagi saya, kritik ini harus diletakkan dengan sesuatu hal yang melampaui pilpres. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang berkontestasi bahwa putusan MK-MK ini pasti akan menjadi catatan kritis di kelompok-kelompok aktivis tertentu. Itu satu. Yang kedua bagi saya, tentu kita tidak bisa melepaskan Ganjar sebagai kontestan di pilpres 2024. Tentu ada efek yang ingin dikiptakan apa, efek simpati. Karena selama ini ketika muncul ke publik, ketika Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud, salah satu tone isu yang dimunculkan adalah bagaimana kondisi hukum yang kemudian akan dipertebal, bagaimana penegakannya akan semakin mantap. Karena pendampingnya Pak Ganjar adalah Pak Mahfud Imde yang diklaim oleh teman-temannya Pak Ganjar dan kubunya itu sebagai pendekar hukum. Pendekar hukum. Jadi ini yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Cuman kan yang menjadi agak ramai ini seakan-akan mengkritik dirinya sendiri. Kalau saya mau jujur sebenarnya ketika Ganjar bicara tentang supremasi hukum, ini bukan mengkritik Pak Mahfud, ini bukan mengkritik soal MK-MK, tapi yang ingin dikritik adalah Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Tentu Ganjar mengkalkulasi. Bahwa sosok Pak Jokowi yang responnya luar biasa, tingkat kinerjanya yang diapresiasi di atas 75 persen, ini kan memberikan faedah yang cukup luar biasa terkait dengan tingkat elektabilitasnya gimana anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.